Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sukoiko kali ini kami akan berbagi cara input data item di aplikasi kasir ipos 5 langsung aja pertama-tama kita buka program ipos 5-nya klik dua kali tampilannya begini keluar pilih database database-nya yang ini kita pilih kita buka terus masuk user-usernya admin terus passwordnya juga admin oke masuk pertama kita disungguhkan untuk memasukkan alamat alamat sama data perusahaan nama perusahaan hanya kita ganti sukoiko terus alamat pasar elang contoh aja ya ini ya terus jakarta nomor telepon boleh dikosongkan terus selesai nah tampilannya begini terus yang pertama kita masuk ke master data klik master data di atas pojok kiri nah disini ada daftar item item baru kartu stok yang paling pertama dulu kita masukkan satuannya nah disini sudah ada contohnya peaches, dust, pack, box, gram, gelas terserah teman-teman mau jualannya apa mau satu satuannya mau diisi apa kita contoh potong 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 setelah itu langsung tutup aja di bawah pojok kanan potong masuk lagi ke jenis nah disini sudah ada contohnya makanan, minuman ATK nah kita teman-teman tokonya toko baju bisa dimasukkan misalnya jenisnya celana terus rok maksudnya kan terus atasan dan seterusnya terus kita tutup lagi terus kita masuk ke merek nah disini sudah ada contoh indones nesle indofood nah kita masukin mereknya misalnya monika tambah lagi apa miung terus new nah sebagai contohnya ini ya terus kita tutup kembali nah kita terus kita masuk ke daftar supplier jadi daftar suppliernya dimana kita klik klik tambah di bawah kodenya auto namanya misalnya suppliernya sinar sinar kalau ada alamat boleh diisi alamatnya apa kotanya dimana telepon kalau enggak ya kita simpan aja simpan simpan data berhasil disimpan apakah akan menambahkan data baru kalau mau menambahkan kita klik yes nah dia otomatis pindah ke supplier yang kedua misalnya yang kedua kita kasih fajar kita simpan kita simpan lagi muncul lagi data berhasil disimpan apakah kamu akan menambah data baru kalau kita sudah masukin semua kita klik no nah disini sudah ada data supplier yang kita masukkan tadi sinar sama pajar kita tutup terus kita masuk ke master data nah disini ada item baru nah disampingnya kita klik sampingnya ada tiga mode pilihan mode input mudah mode input sedang yang ketiga mode input mahir kita pilih yang nomor satu aja mode input mudah kita klik nah tampilannya begini nah kita contohkan kodenya 15 12 30 10 misalnya terus yang kedua nama item nama barang kita misalnya kita masukkan celana 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 jin celana jin terus pindah ke kolom yang ini jenis jenisnya kita pilih yang kita udah masukkan tadi celana setelah itu kita masukkan merek mereknya misalnya neo nah habis itu kita ke satuan dasar ini wajib diisi ya satuan dasarnya apa kita pilih potong nah kalau yang ini ini boleh diposongkan terus kita ke harga pokok misalnya harga pokok celana itu 100 ribu terus ke harga jual harga jual kita boleh bisa ngambil dari persenannya misalnya 50% jadi harga jualnya jadi 150 atau boleh langsung disini kita klik 140 misalnya nah otomatis persenannya berubah terus ini ke stok minimum nah jadi kalau seandainya celana kita penjualannya misalnya kita mau ngisi stok minimumnya 1 misalnya kalau celana kita tinggal 1 akan ada peringatan stok anda tinggal 1 terserah anda mau isi stok minimumnya berapa terus yang ke lanjut supplier supplier nah kita ini yang mana suppliernya pajar sinar terserah yang dari mana teman-teman mendapatkan celananya misalnya sinar ya kita isi sinar terus disini ada pajak kalau teman-teman sudah kena pajak boleh diisikan berapa persen kalau enggak kita lewatkan saja ini HP V-System V-System kita kosongkan ini sudah otomatis ini ada livo sama vivo kita isi vivo terus disini ada keterangan ini juga boleh diisi teman-teman mau misalnya celana jean warna biru misalnya kan jean warna biru sudah lanjut disini dibawahnya ada status masih dijual kita pilih masih dijual sudah ini sudah ini gambar kalau ada gambar bisa teman-temankan masukkan disini pilih gambarnya disini di komputer teman-teman tinggal nanti masukkan sudah itu saja lalu kita simpan save nah akan muncul begini input item baru data kosong yang kedua input item baru copy data yang sebelumnya yang ketiga selesai input data item nah kalau yang pertama kita mau masukin barang lagi kita pencet yang atas nomor 1 nah akan otomatis masuk ke menu input data yang kosong nah misalnya kita yang kedua kita isi baju kaos misalnya ya kaos ini salah kode hitam disini dulu hanya kode hitamnya 00 150 10 nama itemnya kaos terus jenisnya disini kita masukin eh atasan kalau teman-teman mau nambahin juga bisa disini misalnya mau tambahin kaos bisa bisa kita tutup nah nanti disini sudah ada cari cari i cari cari maaf kita masukkan merek nah misalnya mereknya Neo kalau belum ada juga bisa teman-teman tambahkan disini misalnya mereknya Oklay langsung ditutup aja nanti juga sudah timbul disini Oklay nah ini dia terus satuan dasar potong sama kayak yang tadi harga pokoknya misalnya 50 atau 70 75 harga jualnya disini 100 stok minimumnya 1 apa 5 bisa masukin suppliernya siapa nanti tinggal pilih nah setelah itu kita terangan kita simpan nah akan timbul item berhasil disimpan silahkan pilih opsi di bawah ini untuk membuat item baru nah kalau kita sudah selesai atau tidak mau menambahkan lagi kita tinggal pencet yang nomor 3 yang paling bawah nah kalau kita mau masukkan misalnya yang yang kedua ini input item baru copy dari data sebelumnya nah kita berarti kita mengopi data dari yang sebelumnya nah mungkin kita mau merubah namanya aja mungkin kaos pendek nah harganya sama apa ini tinggal teman-teman teman-teman rubah saja edit aja tinggal klik simpan oh ini maaf kode item sudah terdaftar gunakan kode lain nah berarti ini tidak bisa digunakan berarti kita harus mengganti kodenya mungkin mengganti nomor belakangnya satu kita coba nah item dengan kode 001 5011 berhasil disimpan nah jika teman-teman sudah selesai kita klik selesai input data item nah dia akan kembali seperti semula nah kita cek ya daftar itemnya sudah masuk yang kita masukkan tadi tiga produk kalau teman-teman sudah punya data atau mau memasukkan barang lebih banyak teman-teman bisa langsung dari XL XL dari XL caranya teman-teman pergi ke pengaturan nah disini ada import dari XL teman-teman juga bisa export ke XL nah kita import misalnya teman-teman dari XL nah disini ada tiga pilihan import data item dari XL yang kedua import data supplier ketiga import data dan data pelanggan nah yang kalau mau masukkan data kita pencet yang diatas nah disini ada caranya kita lihat dengan contoh file dibawah ini klik contoh file nah ini contoh file nya teman-teman bisa ganti ini misalnya disini kode item nya nama item jenis teman-teman harus isi ini ini jenisnya merek satuan nah ini boleh kosong kalau yang teman-teman mau yang pakai satuan dua yang pakai satuan dua pakai dust pakai box pack juga harus diisi nah yang ini boleh dikosongkan ini diisi kompersinya sampai nanti ada harga disini harga jual harga belinya ini harga pokok harga pokok satu harga pokok dua juga dan seterusnya nanti teman-teman bisa simpan tinggal simpan dan kasih nama nah nanti teman-teman bisa mencarinya disini apa yang teman-teman simpan nama teman-teman simpan tadi langsung nanti teman-teman proses kode item bisa juga dijadikan kode barcode sama ya ini kode item sama kode barcode sama nanti teman-teman boleh bikin barcode nya dengan kode item ini cara bikin barcode sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman boleh lihat nanti cukup gampang nah itu dulu penjelasan dari saya cara input data input item nah kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like kalau tidak suka silahkan dislike jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati